Underline Ngomong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob sekarang ini sedang ramai dibicarakan Adanya kasus 2 youtuber yang terkena pelaporan Terkait video kartu menu tulisan tangan oleh PT Garuda Indonesia Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ini tuh sebetulnya urusan kecil Tetapi rupa-rupanya itu ikatan pegawai Garuda itu yang kebakaran jenggot Jadi ceritanya si Rius ini sama teman wanitanya Itu naik pesawat Garuda dari Sydney, Australia menuju Denpasar Kelasnya keren ya bisnis Bisnis kelas itu harganya kan kira-kira 3-4 kali dari kelas ekonomi Pada saat di atas udara setelah peterbangan berlangsung kira kelas setengah jam Itu kan biasa Kalau di kelas bisnis itu layanannya pasti istimewa Pada saat disodori menu-menu makan pilihan Itu kan memberi servis kan bisa milih Kalau di kelas ekonomi kan jatah yaudah adanya ini Ini suruh milih Kok menunya itu kertas kosong yang ditulis pakai tangan Beruntung tulisannya masih bisa dibaca Karena si Rius ini adalah seorang vlogger Dia kan banyak sekali bikin video-video di medsos itu Nah dia membuat vlog mengenai menu yang pakai tulis tangan ini Ini kok rasanya bukan standar internasional Kalau pesawat Garuda kelas bisnisnya itu menu makanannya seperti ini Ya ini aja sama restoran kan kalah kan Restoran itu kan buku menunya ada ya Ini pesawat bisnis kelas masak seperti ini Ini kan kritik ya Dia menvlog kejadian ini Tapi enggak cuma itu Pada saat mau minta minuman wine Bisnis kelas itu dimana-mana pasti ada wine Juga perusahaan-perusahaan penerbang Emirates Itu juga ada minuman wine Itu sudah standar lah ya Pada saat diminta Habis Ya bukan gelas pertama Mungkin gelas kedua Nah setelah itu kebetulan di dalam satu pesawat itu ada orang-orang asing ya Orang barat ya Sepertinya kalau enggak salah orang Australia atau siapa itu Ditanyain kesannya Ternyata mereka bilang makanannya enak Ya bagus kan Terus pramugarinya ramah Senyumnya oke Tetapi dia juga berkeluh kesah Gimana Masak wine habis ya Mulai dari champagne White wine Red wine Katanya habis ya Jadi dia agak enggak puas ya Kok seperti ini gitu Lah karena si Rius ini memang Tokoh kita yang sering membuat review Untuk perusahaan penerbangan Maka hal-hal seperti ini diungkapkan Nah sialnya itu serikat karyawan pekerja Garuda itu kebakaran jenggot Dia menganggap bahwa apa yang di foggerkan oleh Rius ini Mencemarkan nama baik Garuda Jadi dia melaporkan masalah ini kepada polisi Dan polisi memanggil si Rius ini untuk dimintakan keterangan karena ada laporan pencemaran nama baik Nah ini ternyata si Rius juga belum sempat menghadap kepada kepolisian Urusan ini menjadi gede Akhirnya urusan ini dicabut Ya Oleh pelapor Nah memang ini tuh kritik Jadi kalau memang serikat pekerja tadi kepingin supaya Garuda itu baik Perusahaannya untung ya bukan melarang orang kritik Tapi berbuatlah servis yang baik Nah kalau sudah servis yang baik kan pasti perusahaannya untung Jadi ini sebetulnya salah kabrah Sebetulnya apakah masalah ini perlu sih sampai segeger itu Om Pop? Ya sebetulnya para maaf ini ya Penegak hukum juga mestinya Kalau ada laporan yang sifatnya tuh seperti ini tidak masuk akal Ya mestinya ya pengaduan atau pelaporan tadi tuh ditolak Maaf mas Ini tidak masuk dalam kategori bisa ditidaklanjuti Jadi lebih bagus kamu selesaikan saja lewat mediasi Merubah dirimu sendiri menjadi lebih baik Kan sudah selesai Daripada seperti ini sekarang apa ayo Malu kan Sempat direktur Garudanya juga minta maaf Ya nanti dia akan berusaha Untuk menjabut perkaranya Nah sekarang sudah dijabut juga kan Dan Rius sekarang Dikasih reward Kalau mau terbang Boleh kelas bisnis Gratis ya Kalau nggak salah Dikasih yang menuju ke Jepang Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob Silahkan kirimkan email Anda ke Om Bob Indonesia at Hotmail.com Om Bob Indonesia at Hotmail.com Underline Ngomong dikit Tapi nyelek hit Bersama Om Bob Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa